Anda kembali digelar perkara. Di sebuah ruko, warga menemukan dua pekerja pasangan suami istri menjadi korban pembunuhan. Kedua korban dianiaya kakak beradik lantaran sakit hati. Psikolog menilai ketidakmampuan pelaku mengendalikan emosi menjadi faktor utama aksi keji. Ada yang kita sebut dengan pasif agresif, yaitu di mana berlaku seseorang yang bereaksi menyerang karena dia sudah merasa tertekan. Jadi kita sebut pasif tapi agresif, makanya banyak juga korban dianiaya itu bahkan menjadi pelaku karena dia ingin membalaskan dendamnya, ingin menyuarakan hatinya bahwa dia tidak terima. Bahkan berlaku menyerang ini pun bisa sampai akhirnya berbentuk penganyayaan atau menghilangkan nyawa seseorang. Kakak beradik berhasil ditangkap polisi, usai membunuh pasangan suami istri di sebuah ruko di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Bersenjata tajam, pelaku tega menghabisi nyawa korban yang tengah tertidur lelap. Ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi membuat para pelaku gelap mata menghabisi nyawa korban. Kolok Sani Budiantini menilai perilaku pelaku yang menyerang korban disebabkan karena kedua pelaku merasa tertekan dan tidak mampu mengutarakan perasaannya. Perasaan sakit hati yang terus menumpuk dan membuat pelaku meluapkan amarahnya kepada korban. Ada yang kita sebut dengan pasif agresif, yaitu di mana perilaku seseorang yang bereaksi menyerang karena dia sudah merasa tertekan. Jadi kita sebut pasif tapi agresif, makanya banyak juga korban buli itu bahkan menjadi pelaku karena dia ingin membalaskan dendamnya, ingin menyuarakan hatinya bahwa dia tidak terima. Bahkan perilaku menyerang ini pun bisa sampai akhirnya berbentuk penganiayaan atau menghilangkan nyawa seseorang. Nah ini kita ketahui karena orang tersebut merasa tertekan dan tidak mampu mengutarakan perasaannya dan akhirnya menumpuk ya kemudian membengkak begitu ya rasa-rasa amarahnya kemudian menjadi suatu tindakan yang agresif. Dan ini kalau kita lihat pelakunya dua orang, berarti apa yang dia rasa ini sudah dia share pada saudaranya. Kegagalan pelaku dalam meredam emosi dan berdamai dengan situasi membuat amarah pelaku meledam. Sani menduga para pelaku telah lama menyimpan dendam sehingga logika dan malahnya tidak mampu mengendalikan dirinya. Ya ketika orang tidak bisa meregulasi emosinya dan dia juga tidak sanggup mengatasi situasinya, maka akhirnya menjadi berlebihan seperti gunung meletus, meledak, ya menemukan dentuman yang besar yang akhirnya kemana-mana efeknya. Dan ini yang dikatakan juga berlebihan karena saat dia sedang menumpuk amarahnya, kemampuan berpikir logika dan nalarnya itu tidak sanggup mengendalikan dirinya. Nah oleh karena itu mustinya ketika dia berbicara kepada orang lain, nah orang lain inilah yang sebenarnya bisa menenangkan atau memberikan logika, solusi gitu ya. Atau ya orang tersebut yang bisa akhirnya mengendalikan emosinya dengan mencari cara yang lebih bijak, yang lebih sehat seperti itu. Dan tentunya tidak ada kata pembenaran dalam melakukan pembunuhan, walaupun itu diatas dasari dengan rasa dendam atau rasa tertekan ya. Kriminolog, Cazizah Gusnita, menjelaskan kasus kekerasan hingga pembunuhan, banyak dilatari rasa sakit hati. Tidak sempurnanya komunikasi antara korban dan pelaku menyebabkan pelaku sakit hati hingga melakukan tindak kekerasan. Kalau melihat kronologisnya banyak kejadian-kejadian atau beberapa kejadian-kejadian untuk kasus pembunuhan memang berlatar belakang apakah ada sakit hati, motifnya gitu ya, berbalasin dan berkait dengan semua hal itu, kita mau runduknya berbicara terkait dengan intensifitas atau intensitasnya kedua belakang, artinya korban dan pelaku. Apakah memang punya kedekatan atau memang ada hal hubungan komunikasi yang mungkin tidak stabil gitu sehingga menyebabkan seseorang atau salah satu di antara kedua belakang pihak ini memang merasakan itu menimbulkan rasa sakit hati sehingga pada batas waktu atau di titik tertentu sudah menjadi optimal sehingga muncullah keinginan untuk melakukan suatu kekerasan sampai kepada menghilangkan nyawa orang tersebut. Rasa sakit hati karena ucapan korban tidak bisa dijadikan pemenaran yang melatari munculnya pembunuhan. Oh berarti ini kan dari pelaku juga mengaku katanya dia sempat dibuli oleh korban. Jadi apakah, berarti ini memendirikan pemenaran nih pada saat berbicara tadi sebelumnya? Sebenarnya nggak bisa juga Pak, kita bilang pemenaran ya. Tapi gini, dari ilmu victimologi ya, jadi ada keilmuan victimologi, hal-hal yang terkait dengan korban. Jadi ada satu pakar ahli, victimologi, Bapak Benjamin Mendelssohn. Mereka mengklasifikasi, beliau mengklasifikasikan bagaimana korban itu punya peran dalam memicu suatu tindak kejahatan. Jadi apakah itu si korban memang tidak bersalah sampai dia memang benar-benar punya peran penting yang sebenarnya memicu tadi, membuat yang sebenarnya orang seseorang yang tadinya tidak punya niat apa-apa kepada dirinya tapi dengan dia punya peran secara aktif, baik itu komunikasi maupun tindak berlakunya sehingga memunculkan orang lain yang ingin melakukan kekerasan terhadapnya. Caziza menduga kedua pelaku terbiasa terpapar kekerasan sejak kecil. Kekerasan masa lalu menempa para pelaku menjadi emosional dan mudah terpancing. Jadi ini akan kita melihat juga bagaimana background orang tersebut, kehidupan orang tersebut. Apakah dalam proses hidupnya mungkin dari kecil sampai dia semasa hidupnya memang terpapar kekerasan yang cukup sering, lingkungan keluarganya, lingkungan sekitarnya, tetangga, atau proses hidup kembangnya, dia melihat segala sesuatu dalam bentuk kekerasan sehingga kekerasan ini akan dianggap wajar. Ketika dia emosi, maka ada pelampiasan peluapan terhadap rasa emosi tersebut. Dan itu diadihkan kepada seseorang yang membuat dia menghati hati tadi. Tidak mampuan atau pelaku mengendalikan emosi membuat mereka tega melakukan aksi sadis kepada rekan kerjanya sendiri. Pentingnya mengenali kondisi psikologi sendiri agar bisa lebih mengendalikan emosi dan tidak bertindak sesuka hati. Tafi Triyadi, Arin Rizkiyah, Kompas TV Jakarta. Terima kasih telah menonton!